Menarik ya kalau kita baca dalam Ibrani 6 ayat yang ke 10 sampai 12 Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya Agar kamu jangan menjadi lamban Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah Maksudnya gini loh Kamu harus jadi peniru kalau Abraham bersabar menanti janji Allah Dan dia mendapatkan penggenapan janji itu Maka kamu harus meniru Abraham yang bersabar untuk mendapat penggenapan janji Allah Jadi ingat pengharapan itu pasti hanya bagi yang sabar tetap percaya dan setia Makanya kata penurut-penurut disitu dalam bahasa Yunaninya mimites Yang bisa berarti peniru, imitator, pengikut, follower Digunakan juga di 1 Korintus 4 ayat 16 Turutilah teladanku, tirulah teladanku, mimites 1 Korintus 11 ayat 1 Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus Jadilah pengikutku, jadilah peniruku, mimitesku Nah dalam hal ini di konteks Ibrani 6 ayat 20 itu Jadilah seperti Abraham yang menanti janji Allah dan mendapatkannya Demikianlah kita harus meniru Abraham yang menanti janji Allah dan mendapatkan nanti Jadi saudara ya seperti ini implikasinya dengan doktrin keselamatan Dari pihak Allah kepastian keselamatan itu pasti dan tidak berubah Karena Tuhan Yesus sudah rintis jalan Permasalahannya ada yang dituntut dari kamu Yaitu percaya, sabar, dan tetap setia Sama seperti Abraham Sabar, percaya, dan tetap setia kepada janji Allah Makanya keselamatan itu bukan hanya soal apa yang dilakukan oleh Allah Tetapi apa yang dituntut dari manusia Apa yang dituntut dari orang-orang yang mendengar Injil itu Sebab Injil itu berita yang mengandung perintah Jadi gak bisa itu ngomong Allah sudah memberi jaminan keselamatan Mematraikan kamu dengan rohnya yang kudus Dan gak mungkin keselamatanmu hilang Biar kamu buat jahat Wah itu saudara benar-benar rusak Benar-benar rusak Kalau mau debat teologis dengan mereka Pasti ujung-ujungnya satu hal saja Kamu Calvin, kamu Arminian Kamu Calvin, kamu Arminiam Itu karena efek doktrin keselamatan yang salah Kamu buat jahat saja gak apa-apa Karena roh kudus sudah dimatraikan Dan dimatra itu menjadi jaminan Lo enak aja Lo pikir sorga itu kampung Kumu apa? Sorga itu kerajaan bapak di sorga Makanya ada penghakiman sebelum masuk kesana Enak aja Gembong narkoba mau masuk sana Orang Alkitab jelas katakan Tidak ada laknat disana Kok yang buat jahat aja bisa masuk sorga Terima kasih telah menonton!